Orang jahiliya ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Nah, Allah tanya lagi. Allah ngetes lagi nih. Sekarang Muhammad s.a.w tes mereka. Uji mereka. Apa benar mereka betul-betul meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya pengendali, satu-satunya pemberi rizki kepada makhluk manusia ini? Tanya uji mereka keimanan. Jangan cuma percaya omongan dia pada. Jangan kau hanya percaya omongan mereka. Allah yang menciptakan semua itu. Nanti dulu, uji dulu. Apa tanyaannya? Ya Rabb, Afer a'itum matan'una minunillah. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang kamu sembah selain Allah itu? Apakah kamu lihat? Apakah kamu meyakini? Yang kamu sembah selain daripada Allah itu? Jika Allah menghendaki untuk aku kesulitan, Allah menghendaki bencana untuk aku ditimpakan, apakah sesembahan-sesembahan itu yang bisa mencegah, yang bisa melenyapkan bencana itu? Ini ditantang sama Allah. Allah menghendaki bencana untuk aku mendapatkan rahmat. Halhun namum sikatur rahmatih. Apakah sesembahan-sesembahan itu mereka yang bisa mencegah rahmat itu sampai kepada aku? Tidak bisa. Allah kalau sudah tetapkan Fulan bin Fulan dapat rejeki hari ini, jam ini, tanggal ini, disini. Dia dapat rejeki. Itu rejeki tidak bakal tertukar, tidak bakal hilang gara-gara diambil jin. Gara-gara dicegah sama di tengah jalan. Tidak ada. Atau sebaliknya, kalau Allah sudah menetapkan bencana musibah kepada seorang, tabrakan, dompet hilang, kunci motor hilang, rumahnya kemalingan, kebakaran, gempa bumi, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, kalau Allah sudah tetapkan, pasti terjadi dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah dan menghilangkan bencana itu dari kita. Ini keyakinan dasar tawhid kita kepada Allah. Jadi tawhid itu bukan cuma meyakini Allah itu satu, Allah itu Esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Tapi kita harus meyakini semua takdir apa yang diputuskan, ditetapkan, ditulis oleh Allah untuk kehidupan seluruh manusia dari kita melek, dari kita awal hidup, lahir di dunia ini, sampai kita mati, semua catatan amal kita, takdir kita, apa yang musibahkah, nikmatkah, karuniakah, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa intervensi, yang bisa campur tangan, menggagalkan rahmat itu sampai kepada kita atau mencegah balak musibah bencana itu sampai kepada kita. Ini tawhid Pak. Makanya iman kepada rukun, kodok dan kodar. Itu bagian dari tawhid. Bahwa takdir kita ini tidak ada yang bisa intervensi. Kecuali Allah mau rubah. Kecuali Allah mau belokin. Allah bisa berkandak. Tapi itu bergantung kepada kehendak al. Allah bukan kandak kita. Kita hanya bisa berdoa. Ya Allah jauhkanlah musibah dari kami. Amin. Allahumman fa'annal balak, wal-ghalak, wal-wabak, wal-fahsya, wal-mihan, wal-zalazil, ma-zahra minha wa-ma-batan. Kita doa tolak balak. Mau di dalam sholat, mau setelah sholat, atau dibaca ketika kunut, atau di luar kunut, dibaca ini doa daf'ul balak. Doa itu mungkin saja bisa menolak bencana. Tapi itu semua atas dasar kehendak dan izin Allah. Bukan karena siapa-siapa. Makanya abis ente baca tolak balak, jangan kasih sajen bos. Allah gak perlu dikasih sajen. wahuwa yud'imu wala yud'am. Allah yang kasih makan semua makhluk. Dia gak perlu dikasih makan. Woy. jangan campur-campur. ngasih sajen begitu, ada gak niatnya orang naruh disitu buat kucing. Buat burung. Ya kalau ente mau ngasih burung, makasih aja makanan tebaran situ. jagung kek, derdek kek. Ya gak? Kan pada punya periaraan masing-masing. Punya kucing masing-masing. Lu kasih aja ini ikan pinggir-pinggir jalan. Kasih apa itu? Apa makanan kucing? Ada wiskas dan macam-macam mereknya. Jangan promo nih disini. Saya juga beri ada kucing. Atau kasih makan ikan, pelet. Bukan pelet. Ini makanan pelet itu, kecil-kecil itu. Itu mah gak masalah. Bisa jadi niat sedekah buat mereka makhluk. Tapi udah jelas ini ngasih. Saji-saji begitu, dikasih begitu, dengan niat seperti itu, jangan lagi dibelokkan. Niatnya Pak Ustadz itu barangkali buat kucing. Toh yang sembelih itu juga orang Islam baca bismillah. Eh, ente minum, bukan minum kopi. Ente nenggak miras, baca bismillah, itu jadi halal kagak. Nah, pakai logika dong. Terima kasih. Terima kasih.